Kini Doksu teringat kembali dengan masa lalunya, dimana saat itu ayahnya turun dari kapal untuk mencari adiknya yang hilang. Saat hendak turun dari kapal, ayahnya mengatakan kalau ayahnya akan menemui Doksu di toko bibinya yang bernama Toko Kotbun. Di sini semuanya dijelaskan kenapa Doksu yang sudah tua masih mempertahankan Toko Kotbun itu, karena dia masih menunggu kedatangan ayahnya. Film mundur lagi di tahun 1983. Diberitakan di TV, bahwa keluarga yang terpisah akibat perang di daerah Hongnam akan dipertemukan kembali. Doksu pun mulai mencari ayah dan adiknya. Di TV, sebagian orang sudah menemukan keluarganya yang sudah puluh-puluhan tahun menghilang, tetapi belum dengan Doksu. Beberapa hari kemudian dikabarkan bahwa ayah Doksu telah ditemukan. Saat sesi tanya-jawab berlangsung, ternyata tanya-jawab mereka tidak cocok. Dan Doksu pun mengatakan kalau itu bukanlah ayahnya. Tentulah Doksu dan keluarganya merasa.